Pada video kali ini, Fish Choy akan menunjukkan seperti apa sih? Kan cana auranti yang baru dibeli dan mentalnya hancur dikarenakan perjalanan. Dan tentu ada juga beberapa tips mengenai penanganan yang Fish Choy share untuk mengembalikan mental cana auranti ini kembali seperti semula. Jadi, tetap stay di sini, simak video sampai full, dan enjoy menonton! Halo, apa kabar teman-teman? Gimana? Masih suka ketawa? Disclaimer sebentar teman-teman. Mohon maaf apabila kualitas gambar dari video ini gak terlalu bagus karena kita rekam, mendadak, dan apa adanya dengan HP. Tapi semoga bermanfaat. Ya, ini adalah di mana Fish Choy memvideokan cana auranti hari pertama ketika dibeli. Yang teman-teman lihat adalah cana auranti ukuran kurang lebih 15 cm-an. Di dalam plastik ini, kita lihat warna dari cana auranti memudar pucat kemungkinan karena stres di perjalanan. Nah, tahap selanjutnya, kita coba masukkan dulu cana auranti di tank aquarium bersama plastiknya. Tujuan agar cana auranti bisa menyesuaikan suhu dari air aquarium tersebut. Dan ini perwujudan cana setelah 5 menit masuk dalam aquarium. Oh iya, disini Fish Choy kebetulan belum menyiapkan pasir di wadah aquarium. Maka dari itu, Fish Choy disini hanya memasukkan ranting pohon serta batu. Tujuannya sih, supaya ketika cana auranti ini stres atau mental lemasi ciut, bisa ngumpet di celah-celah batu dan kayu tersebut. Dan tidak lupa, Fish Choy teteskan 5 tetes obat biru di aquarium agar aquarium terhindar dari penyakit bakteri dan hal lainnya. Dan benar saja, prediksi Fish Choy setengah jam sudah berlalu dan cana auranti ini sudah mulai ngumpet di media yang kita buat tadi untuk persembunyiannya. Dan disini bisa dilihat, cana auranti benar-benar ngedon, hanya bersandar dan tidak melakukan gerakan apapun, sesekali hanya mengambil nafas saja ke permukaan. Ikan sudah kita puasakan satu hari ya, nanti malam kita akan coba beri makan satu ulat hongkong kecil teman-teman. Ini adalah video hari kedua teman-teman. Jadikan atas kaca cuma kita ganjel pakai fiber saja. Waktu pertama kali Fish Choy taruh auranti di aquarium, Fish Choy kira akan aman. Dan ternyata berita buruknya cana auranti ini berhasil lompat dan membuat fiber terangkat. Alhasil ini yang terjadi setelahnya, mentalnya semakin hancur dan ngedon. Dan kita coba biarkan lagi satu hari disini dan lihat apakah mental akan ada perkembangan atau tidak. Ini sudah hari ketiga dan teman-teman bisa lihat mental tetap hancur dan tidak ada perubahan. Maka kita akan coba setting ulang aquarium untuk cana auranti dengan menambahkan pasir malang dan mengurangi volume airnya. Oke, ke proses pemindahan ikan cana auranti ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, disini kita bisa lihat mulut dari cana auranti sampai luka teman-teman. Kemungkinan karena berbenturan yang keras ketika menrobos fiber penutup aquarium kemarin. Tak lupa kita ganjil ember ini dengan kaca aquarium ya, jadi gak khawatir ikan loncat atau dicaplok kucing oke. Karena pada nantinya tank aquarium cana auranti ada dasar pasirnya, maka kita ubah posisi cana auranti teman-teman. Di aquarium atas kita akan taruh ikan cana mikropeltes atau toman dan aquarium bawah baru auranti. Tujuannya agar nanti lampu dari LED bisa menerangi dua aquarium sekaligus, jadi ngirit dana teman-teman. Dan ini bisa kalian tiru dan insya Allah bekerja dengan baik ya. Nah, berbeda dengan memindahkan cana auranti. Ketika saya harus memindahkan cana mikropeltes ini atau toman, saya sangat berhati-hati. Karena toman ini walaupun termasuk cana juga, tapi dari taring dan keagresifannya jauh lebih bahaya. Jadi, amankan tangan sebelum terluka. Nah, disini kita sengaja setting air di aquarium toman pendek dulu untuk menghindari si toman lompat ke atas. Nah, lanjut inilah proses setting aquarium cana auranti dengan pasir malang hitam, ranting pohon, dan sebuah batu. Sebenernya bagus sih dengan pasir malang merah ya. Cuma karena stok yang ada di fish choy, pas dicek kembali hanya pasir malang hitam ya gak masalah sih. Hanya beda penampilan aja, fungsinya tetap sama kok. Dan berhubung pasir malang ini stok baru bukan habis dari pemakaian, jadi masih banyak debu dan kita harus mengurus kembali air yang sudah diisi. Biasanya sih butuh 2 atau 3 kali pengurasan air ulang sampai aquarium bener-bener bersih mengkilau dari abu dan kotoran lainnya di pasir malang tersebut. Nah, disini tipsnya teman-teman, kita tambahkan pasir malang dan juga ranting serta batu agar ikan cana auranti ini nyaman. Dan aquarium juga kita isi air hanya setengah. Harusnya sih seprapat. Cuma karena fish choy ingin auranti nanti ngumpet di antara bantu dan ranting, jadi kita isi setengah sampai air ada di atas batu tersebut. Oke, nah sekarang kita mulai masukkan lagi ikan cana auranti ini ke aquarium yang udah kita setting. Terima kasih telah menonton! Nah, ini setelah setengah jam, cana auranti di aquarium settingan baru, teman-teman. Bisa lihat, cana auranti mulai aktif berenang ke sana kemari, bahkan sudah mau mulai mengikuti jari yang kita gerakan. Nah, bagusnya di tahap ini, kita beri makan sedikit lalu kita puasakan lagi 2 hari ke depan. Ya, intinya, jika mental cana hancur, buatlah tempat atau lingkungan senyaman mungkin untuk cana tersebut, dan teruslah membuat ikan merasa lapar, atau diberi makan hanya sedikit. Nah, selebihnya, kita bisa pancing mental ikan cana ini ke depannya dengan mainan cacing-cacingan, atau setelahnya sudah menguber cacing-cacingan, kita bisa ganti dengan kaca. Lalu kalau udah berani dengan kaca, baru dengan tangan. Ya, terus lakukan tahap demi tahap dengan penuh kesabaran dan keistikomahan, karena di dunia ini yang cepat memuaskan akan cepat juga habisnya. Ya, iya. Oke, teman semua, seperti sudah cukup pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran dan info bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tinggalkan dijakkan jika suka videonya, komen jika masih ada pertanyaan, dan subscribe. Yang pasti, agar tidak ketinggalan info video menarik lainnya. Saya mewakili setiap tim penghobi cana undur diri. Salam si penghobi ikan iscoy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!